Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjana Crypto yuhuuu ha 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 woi apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris meskipun hijau tapi masih berasa biris karena bitcoin masih tertahan di bawah 17 ribu dolar dan beberapa altcoin sepertinya ada yang lumayan ya solana di atas 19% dalam waktu 24 jam terakhir nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram Arjana Crypto karena disini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa follow langsung twitter resmi dari Arjana Crypto biar gak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate nya oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan crypto kanan si nah sebelumnya saya ucapkan selamat yang sudah profit di beberapa otokan yang pernah saya bahas salah satu adalah si koku ini ini gila banget ya jadi dia ini sudah empat hari terakhir itu gila banget pemompanya bahkan dia tembus sampai dengan seribu empat ratus lima puluhan persen gila banget ya dan dia juga sudah melakukan kill zero satu kali atau dua kali ya kalau gak salah satu kali karena di waktu itu di harganya di 0,000 0,000 nya ada 4 setelah koma kemudian di 1 jadi gila banget ya ini salah satu token yang lahir di jaringan blockchain ethereum sepertinya blockchain ethereum gak main-main kalau beberapa token dilancurkan dari beberapa blockchain tersebut kemudian bong juga hari ini gila banget pemompanya di atas 48% dia juga sudah melakukan kill zero ya bahkan dia ini kalau ngasal dua kali loh wow terus pertanyaannya kapan baby.coid nah meskipun harganya lagi turun banget ini adalah salah satu token meme yang agak lumayan lama ya saya tahan sejak di tahun 2021 dan sepertinya di tahun 2022 kemarin itu pemompanya gak berasa banget gitu ya gak ada yang signifikan banget ya meskipun mereka sudah meluncurkan beberapa proyek mereka kalau kita lihat 24 jam terakhir aja yang lain beberapa coin meme dan beberapa altcoin pada ngebul atau warna hijab ini baby.coid malah berbalik arah nih 24 jam terakhir nah meskipun hal tersebut ternyata ada beberapa informasi penting khususnya buat investor baby.coid yang ketahui kalau kita lihat marketnya disini seperti yang kurang itu hanya di coinbase kraken kemudian kucoin dan binan sepertinya itu adalah harapan banget buat para holder dari baby.coid ketika mereka terdaftar di binan di tahun 2023 ini karena kalau kita lihat utilitas mereka ketika mereka meluncurkan proyek di tahun 2022 itu hype nya gak berasa banget mungkin salah satu caranya adalah mereka untuk mengurangi supply dan menggencarkan pembakaran mereka dan melakukan bebek serta terdaftar mungkin di binan yang lebih besar lagi jadi mungkin pembakarnya bakal berasa nih karena dalam waktu 24 jam ini mereka meskipun gak terjadi pembakaran tapi mereka katanya masih tetap melakukan pembakaran ini ya mereka telah melakukan pembakaran selama waktu 24 jam sebanyak 3.554 dolar atau setara dengan 3.7 triliun atau ya triliun token baby.coid tersebut di tahun 2022 kemarin itu ada beberapa proyek yang telah mereka lakukan salah satunya adalah NFT NFT 3 dimensi kemudian metaverse yang bekerjasama langsung dengan DC Centralland kemudian baby.coid kemudian juga banyak fitur-fitur yang ada di dalam baby.coid termasuk farming ada staking kemudian fee nya murah banget bahkan ada beberapa token yang bisa listing langsung di baby.coid itu katanya bisa mengatur sistem pembayaran buat fee nya tersebut dalam melakukan transaksi antar coin melalui baby.coid tersebut nah disini mereka yang kita harapkan di awal tahun 2023 ini kan biasanya mereka setiap anniversary karena di beberapa bulan sebelumnya mereka tuh setiap anniversary setiap bulannya mereka selalu melakukan pembakaran masih kebalah dahal di bulan Desember kemarin mereka juga melakukan pembakaran tapi gak terlalu banyak dan ini kayaknya makin sedikit aja melalui baby.coid mereka telah melakukan pembakaran kurang lebih 10 triliun ini dilakukan pada 17 Desember kemarin dan uniknya lagi lebih sedikit lagi daripada sebelumnya mereka hanya melakukan pembakaran dan buyback sebesar 1.300 dolar atau setara dengan 5,3 BNB kemudian pembakaran ini dari baby.coid juga melalui transport DeFi volume dengan nilai perkiraan di atas 395.000 USD sepertinya menurun ya buat sistem pembakaran yang dilakukan oleh baby.coid ini mereka semakin menunjukkan beberapa project tapi pembakarannya sepertinya dikurang kalau menurut saya lebih baik digencarkan pembakarannya karena tujuan salah satu untuk memompah harga dia adalah mengurangi supply-nya yang lumayan banyak banget jadi minimal banget buat dilakukan kill jero di tahun 2023 ini harapannya adalah untuk melakukan kill jero 1 atau 2 kali aja udah alhamdulillah banget bagi baby.coid ini amin anehnya ya di saat market beer kemudian pemompannya gak terjadi pada baby.coid tapi banyak yang melakukan investor atau melakukan pembelian baru dari baby.coid tersebut dan disini untuk beberapa holdernya itu meningkat drastis bahkan sudah menentu di angka di angka 1.600.000 hampir mendekati ke 1.700.000 ini menarik sih ya meskipun pemompannya gak berasa tapi mereka holdernya kok meningkat terus ini ya apapada penasaran atau gimana ya apakah masih ada harapan di tahun 2023 ini bagi baby.coid nah kita tunggu aja yes mungkin itu aja yang dapat sampaikan pada kalian semua ingat-ingat ya sama disclaimer dan dealer kenapa karena dari keuangan dari di kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan buris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih baaayy baaayy Terima kasih.